Intro Hai selamat channel vlog kembali lagi sama gua Anthony Sabotra Sekian pernama kok Freddy akhirnya kembali lagi Hahaha Kemari kesini Dari kemarin mau kesini kok Dalam rangka apa kesini? Yang ngeliat-ngeliat ikan gua Asik Hahaha Gaya bergaya sih Hahaha Jadi sekarang sudah ada waktu kembali lagi kesini Jadi udah bisa konten lagi Nah jadi kesempatan hari ini Aku mau bahas Bineka Nah jadi begitu Bineka ini sampai juga Dari filtrasinya Dari airnya Itu dimaintain seolah kok Freddy Ya Nah jadi perubahan Bineka ini sekitar 8-9 hari yang terakhir ya Ya Ini menurutku tuh luar biasa banget kok Gak tau aku yang berasa perubahannya itu karena sugesti ku Karena aku baru ganti lampu Jadi seakan aku Oh ikan gua berubah gitu ya Enggak tapi ini Beda banget Memang belakangan ini Setiap hari Minimal 15-25 menit gua duduk disini nih Untuk mainin dia Perhatiin dia Iya Jadi gua matiin tandingnya Gua turunin tandingnya Gua perhatikan dia Nah kalo temen-temen Liat waktu pada saat Bineka pertama kali datang nih Coba liat deh Beda banget dengan Step by step yang gua jalani Ya Memang proses yang gua jalani itu cukup panjang Sekitar 5 bulanan lebih Iya Dari pas Bineka datang Mulai mewarnai Bineka Kan karena juga kalo misalkan kemarin tuh kan Kalo kita dalam melakukan tanning Kena jamur Iya Itu tanning harus berhenti Berhenti dulu Jadi itu memang ada jeda-jedanya Pelan sih Pelan tapi pasti lah Iya Aku puas dan puas Awalnya memang ada progress Tetep ada progress Lagi itu kan cuma pake 13 ribu Ada progress Tapi memang sempet Agak stuck sedikit ya Lama Agak lama gitu kan Iya Nah begitu pake Yang baru Kenceng banget ya Bedanya tuh keliatan banget Signifikan banget Apalagi kan aku pemain baru Iya Tadinya kalo aku flashback sebentar Temen-temen ataupun sahabat-sahabat jamur Itu banyak banget yang nyarani Ayo dong progress Arowana Super rate Yang ada malah super rate gua ponteng Gua ga pernah mau progress Super rate Menurutku itu hanya Hobis-hobis senior Ya Kelas tinggi Cuma belakangan Karena memang aku sudah dibantu Dengan keeper Habis itu ada ko Freddy Jadi itu tidak terlepas Dalam melakukan perawatan Arowana itu Parameter air menentukan Iya Cepat atau lambatnya Dia bisa naik warna Iya Menurut Koko gimana Karena Koko kan sekarang ini Udah banyak malah melintang Di perbantukan untuk Kontes-kontes Iya Gimana menurut Koko Dari segi airnya sendiri Untuk progress ikan arowana Iya semua ikan itu Sebenarnya Hidup kan di air Siap Otomatis yang harus kita perhatikan pertama Ya lingkungan hidup dia Oke Kalau lingkungan hidup dia Udah nyaman Ikan ikan juga pasti akan sehat kan Akan pertumbuhannya itu juga bagus Terus yang kedua Kalau arowana ini kan selain pertumbuhan Yang kita progress adalah warna kan Betul Nah ikan itu sendiri Gak bisa memproduksi warna Maksudnya Dia gak punya kemampuan untuk memproduksi warna sendiri Oke Ya jadi Ikan bisa keluar warna itu dari mana Ya dari makanan dia Sama dari pabrik warnanya dia ini sebenarnya ada di belakang kulit Oke Di lapisan tentu di belakang kulit Oh dia ada pabriknya dia Tempat untuk memproduksi warna dia Oke Nah itu yang harus dibantu dengan cahaya atau makanan Nah Jadi kalau misalkan menurut senior-senior juga ada Mungkin aku tambahkan sedikit Menurut senior-senior pada saat dan pada usianya yang sudah mencapai Ikan-ikan tua ataupun apa gitu katanya Ya Dia memiliki standar warnanya sendiri Betul Tapi tidak akan bisa mengejar dengan tanning ataupun yang benar-benar tersorong sinar matahari katanya Iya Cuma kalau langsung matahari juga ya ada plus minusnya lah Oh gitu ya Kenapa aku bilang ini aku pelan tapi pasti Karena kalau aku melihat ikan awan aku sudah kurang nyaman Iya Kayak contohnya kan ini kan aku baru tambah Atomic ini kan ada dua lampu PPL tuh Habis itu ada LED nya Nah kalau aku nyalakan full system seperti ini Ikan aku, aku lihat ikanku sudah mulai tidak nyaman Aku bisa kurangi intensitasnya Intensitasnya kurangi Mulai dari lampu birunya Iya Nah begitu nanti kalau masih belum nyaman lagi dia aku bisa kurangi satu lagi Betul Udah oke lagi, udah nyaman lagi mulai aku tambahkan lagi pelan-pelan supaya dia bisa beradaptasi Iya tergantung kesiapan ikan juga Nah makanya itu kan setiap ikan punya mental dan katernya masing-masing yang berbeda-beda Nah ini aku mau ngajak teman-teman kita lihat dulu Proses hasil dari selama ini 8 hari perubahannya kita langsung nyalain lampu view nya dulu ya Oke Gila Cepet banget Cepet banget ya Naiknya ya Apalagi kemarin kan memang barusan di perbaiki ya bagian ekornya apa segala Tapi warna malah naik bukannya turun Ada beberapa hal juga dalam melakukan proses Sampai sekarang aku masih diajarin masih di mentorin sama senior-senior arwana Iya Tapi banyak hal yang bisa membuat arwana kita yang bernama stark dalam perwarnaan Kalau stark dalam perwarnaan setiap arwana akan mengalami momentum atau masa-masanya dia akan stark Iya Ini sekarang ini kita lihat perubahannya cepat sekali Nanti dia akan mantep dulu bentar baru naik lagi gitu kan Jadi ada juga yang bisa membuat arwana yang kita lagi proses itu turun kok Iya Karena heater Karena suhu kita kasih heater itu bisa membuat menurunkan warna yang sudah kita progress Yang ketiga apa ya Oh Oprek salon dan segala macamnya Bius juga bisa menurunkan warna ikan Iya Bius untuk si ikan arwana Dan jadi gitu sahabat jemplok progress dari bineka ini Bener-bener awalnya aku sama sekali tidak nyangka banget bisa progress ikan arwana Nah yang saat ini yang buat aku sangat excited nih ya Dia tuh kalo aku duduk disini aku beginikan dia Dia bisa kayak nyamperin Bisa datang main Jadi tuh asik banget asik sih Ini warnanya mah udah jauh banget naik banget Iya tinggal nunggu ekornya aja sih kok Iya Tinggal nunggu ekornya Itu udah mulai tumbuh tuh Iya itu udah mulai tumbuhnya udah lumayan panjang Tuh udah mulai tumbuh sedikit ya Iya Wow Itu udah ngeblok Luar biasa nih sahabat jemplok Jadi ini memang aku lagi ranjingan banget sama arwana Aku sampe ada arwana satu lagi yang aku trending di depan Lu Lu Ada dua lagi nanti bahan Bahan lagi Bahan arwana lagi Cuman aku saat ini mau fokus ke bineka dulu mau maksimalin bineka Dua bahan itu tetap aku titipkan sembari pembesaran Iya Sebelum pewarnaan pasti kan kita harus bentuk anatomi tubuhnya supaya maksimal dulu kan Iya Setelah anatomi tubuhnya udah bagus dan segala macam maksimal Kalau ada arwana kan bauan gain tapi kan kita tetap harus dimaksimalkan dulu Iya Nanti kalau udah maksimal baru kita Masuk ke warna Pas warna baru aku tarik Iya Dan ini pun udah maksimal juga Aku perhatikan Karena temen-temen pasti banyak bilang Kok akuarium satu tank gede gini cuman satu gitu kan Habis itu satu banding satu real tanknya segala macam Ini bener-bener semua satu sama lain saling berkaitan Iya Abis itu arwana tuh ternyata punya interaksi yang enak gitu Bisa dimainin gak ngebosenin Betul Kalau kita liat konten kan memang udah pasti gak bosen lah banyak banget variasi ikannya Iya Tapi kalau arwana begini temen-temen Ah satu ekor doang apa yang mau diliatkan Gue kesini dia aja dateng gitu ya Iya kan Sang gitu Pawang Halo Oke Kok lu gak dateng disini-sini akuarium gua ijo kok Cendol bet cendol Itu lu apain Lumut bet lumut Enggak lu apain Yuk kita liat yuk sahabat jamplok Nah Sahabat jamplok Itu dia Lu apain sih Andra mana Kenapa Lu apain tuh air sampai cendol lu begitu Di tanning kok di tanning Di tanning juga gak harusnya begitulah Tanning itu lumut kadang masih numbuh Oke Tapi gak bisa ijo harusnya Oh gitu Ya jangan sampai ijo begitu apanya yang lu tanning Yang lain bening Lu bukan nending arwana numbuhin lumut gitu mah Nah itu sahabat jamplok Perbedaannya Memang ini udah berkali-kali Yang dua kali Yang waktu pertama kali Yang disini Tending si bineka Disini aku tending yang hulk Yang ikan arwana besarku Yang satu bening yang satu ijo Sama kayak sekarang bineka sama ini kan Memang kapasitas filternya juga beda Cuman Jadi gimana ini kok Itu media lu pake apa tuh Media asal Media gua Media lu media apa ngambil yang dimana Ngambil yang pernah gua pake dulu Yaudah ntar dua tiga hari bening itu Kok bisa Yakin Yakin Ya utamanya kan sebenernya dari media yang belum Belum jadi Oke Akhirnya Amonia Nitrit Nitrat yang jadi pupuk buat si air Buat Pitoplankton ini Itu banyak disitu Makanya yang namanya Pitoplanktonnya numbuh pesat Oh jadi memang kadang faktor Ya ini Pitoplankton Bakteri media Media bakteri Iya media bakteri Terus nanti kerencananya gimana ini? Ya kalo lu mau instan ya gua ambil yang di Bineka Bineka gua ganti yang baru Gak maksudnya bukan ambil semuanya Gua ambil disini cukup dua kantong Ya memang cuma dua itu kan top filter yang mana bisa ambil banyak-banyak Iya gua ambil dua kantong Yang di Bineka gua tambah lagi bukannya Ya memang gausah tambah gapapa Tapi lain kali kalo lu butuh lagi kan gua tinggal nyomot lagi Oh jadi itu lu cuma tinggal ganti media bisa bening? Ganti media tapi tetep ganti air ya 50% Besoknya 50% Itu biasanya udah bagus lagi Langsung penting Bisa kaya sebelah-sebelahnya Bisa Kalo yang ini kan Yang di arwana santik ini yang hitam Pake media main rugby Dulu kan aku tanning kan di aquarium ini nih Iya Lu memang masih bawa media Waktu aku persiapan tanning Kalo ini aku tidak ada persiapan buat tanning Dan ikannya datang duluan Abis itu lampu yang sebelumnya langsung aku pake buat tanning Jadi ini pake 4 lampu tanning Dan i cut lu Hijau Jadi di tempatku juga masih ada tank cendol Karena kok Freddy sibuk Tidak ada disini Enggalah Karena memang gua pribadi pun Tau sebenarnya akan terjadi lumut Iya Cuman karena memang Aku masih minta arahan ko Freddy Jadi kalo disini ada banyak kepala yang mengerjakan Akan menggagalkan apa yang sudah dibangun di awal Betul Jadi kalo aku sudah percayakan sama satu orang Aku akan percayakan Aku hanya cukup memantau Menikmati Kalo memang ada yang aku rasa Ganjal atau menyimpang Aku baru kasih tau ko Freddy Kok harusnya kaya gini Supaya tidak mengganggu apa yang sudah direncanakan Iya Karena aku sudah percayakan tanggung jawabkan Ini ke ko Freddy Jadi semua media filter yang ada disini Semua filtrasi yang ada disini Semua aku percayakan kepada ko Freddy Aku gak bisa mau-mau aku Jadi misalnya nunggu koko dulu Belah agak kaget lagi hijau 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 Iya memang hijau begitu Bikana aja gak kelihatan apanya yang di tanning Nah sahabat jemplok Sekarang udah muncul kan ko Freddy nya Kita mau lihat nih kedepannya nih Kijing kijing kita gimana Bentar lagi kijing jadi kijang Udah siap tuh Ya siap Siap rangkanya dari kemarin Bentar lagi kijing jadi kijang kok Gak itu dia turang aquariumnya Kemarin dia Dia ada Ada sedikit Keterlambatan Oh gitu Iya Jangan bemperin orang lain ko Kasihani lah orang lain dibemperin Jadi ini tuh udah dibolong-bolongin Nanti kita semua dengan Pake sistem yang kuras-kuras itu gampang Tinggal satu sistem gitu Iya Nah ini disini atas yang buat kijing Habis itu disini buat nanti aku pelihara-pelihara ikan lagi Iya pembesaran lah sama karantina Oke Jadi kita sobat jemplok konten kita kali ini bersama Freddy Iya Jadi kalo temen-temen ada yang mau konsultasi Udah bisa ada yang mau minta tolong Kayak gini nih udah hijau akhirnya segala macem Mau dibuat bening kayak bineka gitu-gitu Banyak penasaran banget Itu bineka bisa bening begitu segala macem Nah ini udah langsung urusan sama ko Freddy aja lah Iya kan Biar kita sama-sama penikmat aja Biar ko Freddy aja yang kerjakan Ada tahapan yang gak bisa dilewatin Filosofi banget gitu ya Iya dong Orang makin tinggi makin sukses tuh Makin ada aja bahasa-bahasa kerennya ya Dari dulu gua udah keren gua Asyik lu mantap Gitu dong Gak 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 Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye